Sebanyak 35 orang pelaku usaha mikro kecil atau UMK Kabupaten Kota mendapatkan pelatihan kewirausahaan tentang kemampuan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, sertifikasi halal dan perizinan agar terus maju dan berkembang. Pelatihan kewirausahaan ini diselenggarakan oleh Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi. Guna menaikan kelas usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha kecil menjadi usaha menengah, serta mampu menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan. Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Pendengah atau UKM Provinsi Jambi menggelar pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMK Kabupaten Kota Angkatan 3 Tahun 2023. Pelatihan kewirausahaan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi Sardaini, didampingi Kabit Pemberdayaan Kooperasi Putih Orizawati, dan Kabit Pemberdayaan Usaha Kecil Alfiansyah, serta para kasih dan staff di lingkup Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi. Kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMK Kabupaten Kota ini dilaksanakan selama 3 hari, 11 hingga 13 Desember 2023, bertempat di Ratu Hotel Jambi, yang diikuti 35 orang pelaku UMK dari Kabupaten Batanghari, Buoro Jambi, Tebo, Merangin, Tanjap Timur, dan Kooperasi Binaan Provinsi Jambi. Ada pun arah sumber dari pelaksanaan kegiatan ini, berasal dari Dinas Kooperasi UMK Provinsi Jambi, Kepala Kantor Agama Kota Jambi, BRI Cabang Jambi, Praktisi dan Akademisi. Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi pada kesempatan tersebut menyampaikan, Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menentukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Kreativitas dan inovasi dalam berusaha sangatlah penting, agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaing dan dapat mempertahankan eksistensi usahanya, sehingga usaha yang sudah ada menjadi lebih baik dan dapat diterima oleh banyak kalangan. Kreativitas yang kita laksanakan pada hari ini tidak terlepas dari angkatan sebelumnya, bagaimana kita membekali para pelaku UMK Usaha Mikrokecil ini, agar mereka mengetahui bagaimana manajemen usaha terkait dengan pengelolaan keuangan, terkait dengan teknik pemasaran, dan lain-lain sebagainya, termasuk juga perizinannya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, harapan kami UMKM kita di lapangan semakin baik, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengataskan kemiskinan, dan bisa menambah tenaga kerja kita yang pada saat ini menganggap penganggurannya cukup tinggi. Sarda ini menambahkan, melalui pembekalan kemampuan pelatihan kewirausahaan, pelaku UMK diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan, berperan dalam pertumbuhan ekonomi, bisa memiliki usaha sesuai dengan bidang yang disukai, dan tren yang ada pada saat ini kemudian berkarakter disiplin. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.